Saya sangat terpensi ya kalau Anda bisa mau mencoba presentasi dalam bahasa Inggris Karena saya dulu pernah di, eh ada nggak ya? Ada nggak ini satu orang yang coba presentasi dalam bahasa Inggris Ya meskipun nggak sempurna, nggak masalah Tapi sudah berani gitu ya, sudah berani presentasi dalam bahasa Inggris Nah saya menantang Anda ini, kalau Anda Pak saya ingin presentasi dalam bahasa Inggris Wah silahkan Bahasa lainnya, maaf bahasa apa nih? Bahasa Jawa gitu Nggak, nggak boleh kalau bahasa lainnya Saya khawatir nggak ngerti gitu ya Satu, saya nggak ngerti apa yang Anda sampaikan Yang kedua teman-teman mungkin juga belum ngerti Belum tentu ngerti apa yang Anda sampaikan Jadi saya batasin aja di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Untuk bahasa lainnya, jangan dulu lah ya Janganlah, karena saya tidak menguasai bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Saya tahu itu nanti, apa, presentasinya, materinya malah nggak jelas kan gitu Jadi saya pikir saya batasi dulu lah untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Kemudian apa lagi ya Untuk presentasi Anda, medianya silahkan misalnya Anda mau bawa video boleh ya Ya, kalau misalnya bahasa Inggris masih belum potang ya silahkan Anda pakai bahasa Indonesia, nggak masalah sih Ya, nggak masalah Jadi, saya lanjutkan untuk media presentasi Selain Anda pakai TPP ya, PowerPoint Anda juga mungkin bisa Video, Anda mau tampilkan video boleh Ya, misalnya untuk Membantu Anda menyampaikan satu ide Kemudian Anda tayangkan video boleh Atau Anda tayangkan gambar juga boleh gitu ya Pokoknya Anda buat semenarik mungkin supaya materi yang Anda bawakan itu dimengerti teman-teman dan saya Kemudian menarik Jadi, teman-teman ingin gitu ya Oh, ini apa sih gitu ya Itu yang saya harapkan Saya mau cerita sedikit ini Dulu, waktu saya mengikuti kompetisi Studio Beer Itu saya sempat buat film dokumenter Ya, saya buat film dokumenter sendiri Kemudian Saya tayangkan itu Eh, minggu depan TPP ya? Eh? Oh iya ya, minggu depan ya? Berarti satu minggu aja ya persiapan Anda ya? Eh, cukup lah satu minggu lah ya Satu minggu cukup lah Nanti, nanti malam akan saya postingkan itu Mengenai, eh, aturan dan materinya ya Tentang aturan dan materinya Dan sebagainya akan saya postingkan nanti malam Jadi, masih ada waktu satu minggu untuk Anda mempersiapkan ya Cukup Oke, saya lanjutkan cerita saya Jadi, saya buat film dokumenter Saya buat film dokumenter mengenai Pesat saya, penelitian saya Eh, nanti malam saya jawab Nanti malam saya jawab Nanti malam saya jawab, sebentar Saya lanjutkan ceritanya dulu Nah, kemudian pada saat presentasi gitu ya Saya tayangkan bulan dokumenter saya itu Wah, banyak apresiasi yang saya dapat waktu itu Wah, bagus gini-gini sebagainya Tapi, ya memang betul gitu ya Saya buat semenarik mungkin presentasi saya melalui video gitu Nah, mungkin teman-teman di sini yang mau menayangkan video Untuk membantu menyampaikan ide Boleh-boleh saja silahkan gitu ya Atau gambar, whatever gitu ya Silahkan Anda bisa gunakan Oke, saya jawab pertanyaan Mbak Ani nih Pak, materi yang dipresentasikan berapa? Nanti materi yang dipresentasikan Saya akan tentukan ber-4, 5, 6, 7 Oke, nanti 45, 6, 7 itu akan saya distribusikan rata ya Ke teman-teman semua Jadi, bagian mana, bagian mana, bagian mana Akan saya, apa, bagikan rata Cuman, saya tahu ada satu masalah ini Nggak tahu modul saya, modul rumah saya, 7, 7 itu kok nggak ada saya cari-cari Ya, saya cari di mana kok nggak ketemu gitu ya Coba, Tina, apa, saya ketinggalan di itu gitu ya Ketinggalan, Mbak Waktu kelas itu ada Oh, ketinggalan di kelas ya Iya, makanya saya cari-cari kok nggak ada gitu Terus sekarang di mana, diselamatin siapa nih Oh, dititipin ke Bapak ya Oke, terima kasih Nanti saya minta ke Bapak Kemana, Mbak, kemarin? Kemana, Pak? Kemana, Mas Nando, kemarin? Nggak, maksudnya diserahkan ke Bapak siapa? Ke Mbak, Mbak Erli, atau Mas Haryo, atau siapa, Mbak Irini, atau siapa gitu Oh, ya Oke, nanti saya coba tanyakan ke Mbak Erli ya Mengenai ini Tapi, terima kasih sebelumnya sudah menyelamatkan modul saya gitu ya Oke, gini Karena modul saya nggak ada sekarang Tapi, dan tugas harus saya bagi sekarang materinya Mungkin saya bisa minta tolong Mas Nando untuk bantu membagi materinya Jadi, dari modul 4567 itu Nanti tolong Mas Nando distribusikan rata Ke teman-teman Ada 9 mahasiswa ya Ada 9 mahasiswa ya Tolong Mas Nando nanti dibagi merata Berdasarkan itu aja Berdasarkan kegiatan belajar Jadi, itu kan Satu modul kan ada beberapa Beberapa Apa Kegiatan belajar gitu kan Nah, nanti Anda silakan Bagi Ya, bagi itu menjadi 9 mahasiswa Nah, dari 9 mahasiswa kan Tidak semuanya bisa Apa Bisa Presentasi langsung Karena nggak semuanya dapat izin untuk Datang BPM Jadi, nanti untuk mahasiswa yang tidak bisa hadir Tetap presentasi Tapi Video Di video Ya Kalau besok waktu memungkinkan Videonya akan saya tayangkan Saya akan tayangkan di kelas Tapi, kalau tidak memungkinkan Ya Jadi, besok Anda saja yang bisa hadir untuk Presentasi Gitu Karena Waktu kita 2 jam 2 jam ya Di kelas ya 2 jam Nanti 2 jam itu kita bagi 9 orang 9 mahasiswa Jadi, 1 mahasiswa Kira-kira presentasinya 10 menit ya Maksimal 15 menit 10 antara 15 menit Untuk presentasi Jadi, gini Mas Yano Nanti Mas Yano bisa Bantu saya untuk Membagikan materinya itu Mendistribusikan ke Apa maksudnya Siapa Mempresentasikan apa Gitu Mas Yano sanggut nggak? Kalau nggak sanggut Nanti saya minta tolong Mbak Amin Oke, sanggut ya Mas Yano ya Oke Nanti Mas Yano Saya perserahkan ke Mas Yano Untuk kebagian materinya Pokoknya modul 4567 Ya Tentang strategi pemasaran itu Anda pergi Segera dipostingkan ke Group Nah, sedangkan untuk Aturan mainnya Nanti akan saya yang buat Saya yang buat Aturan mainnya Seperti Durasinya berapa lama Aturannya seperti apa Gitu ya Oke Gitu ya Anyway Terima kasih ya Modulnya diselamatkan Gitu ya Iya Modul A Kemudian 4567 Karena Modul 4 itu kan Tentang strategi Modul 5 itu kan Tentang strategi Price Kemudian Promotion Place Ya 4567 Nanti itu Dibagi Didistribusikan Ke 9 Mahasiswa ya Ke 9 Mahasiswa Yang aktif ya Yang aktif Yang kemarin Datanya Mas Kandi Ke saya itu Terima kasih Sering Banyak Tentangвед Banyak Do Lemb الل oke ada hal lain yang mau disampaikan kalau tidak ada kalau saya akhiri ini karena tinggal 2 menit sebetulnya oke tidak ada lagi yang mau dibahas kalau tidak ada saya akhiri kelas hari ini terima kasih untuk mas nano terima kasih untuk mbak Ani sudah online jadi ini sudah saya rekam juga nanti saya akan postingkan di youtube jadi teman-teman yang lain bisa menyimak ya apa yang kita bahas pada sore hari ini oke terima kasih selamat sore selamat beraktifitas ya oke God bless you selamat menikmati 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 selamat menikmati